suhu AC mobil stasioner seperti ini bagaimana dinginnya ya ketika mobil melaju kencang tonton sampai habis ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya bersama saya Bang Tusser si tukang servis gimana kabar sobat semua semoga baik-baik saja ya Oke dalam kesempatan kali ini ada servisan AC mobil ya ini mobil teh Hatsusenia kasusnya AC tidak dingin ya ini sebelum kita lakukan pembongkaran alangkah baiknya kita flashing dulu ya ini proses flashing sedang berjalan tujuannya untuk menguras oli secara menyeluruh ya atau dikuras total pada oli kompresor pada AC mobil ini setelah nanti dikuras diisi oli yang baru ya ini prosesnya seperti ini ya ini mesin posisi masih hidup sama AC kita Nyalakan ya nantinya kan kotorannya masuk ke dalam filter ya lainnya kita coba dulu ya oli kompresornya seperti apa ya lainnya kita tuang dulu lah ini kan kondisi oli kompresornya kan sudah kayak kopi ya hehehe harusnya oli kompresor itu bening ya meskipun AC dipakai kalau belum parah oli kompresor warnanya bening ya lainnya kan di saring di filter ini ya jadi bekas oli yang kita kuras nantinya masuk ke sini ya ini evaporatornya juga kotor ya ini setelah kita turunkan tadi kondisi terakhir seperti ini ya ini rawan sekali untuk bocor ya kondisi motor blower juga sudah kondisi motor blower juga sudah ngetel ya ini kotorannya bisa kita saksikan ya ini ya ini kan nampak sudah lama sekali ya AC mobil ini tidak di servis ya sehingga oli kompresor kehabisan ya nah ini kalau dibiarkan lama-lama kompresor bisa jepul ya nah ini kondisi filter silika dryer ya kalau kita perhatikan ini kan ada butiran nampak mengkilau ya ini geram dari kompresor ya sudah masuk ke sini kalau kompresor kehabisan oli ya ada bagian yang lecet ya di dalam kompresor kompresor ini bisa pistonnya atau bisa dinding pistonnya ya ini kompresor model Xenia satu nol ya atau Xenia li itu CC nya 1000 ya kalau yang X is atau 1300 kompresornya sama punya Avanza ya kalau yang model 1000 CC ini kan kompresornya hostingnya ada kuping ya ini buat setelan vanpel atau string ya ini kondisi dashboard ya ini sudah kita turunkan efeknya tadi nah ini pembukarannya seperti ini ya mungkin setiap bengkel beda ada cara ya tapi tujuan akhirnya sama yaitu menurunkan box evaporator ini kondensor juga kita turunkan ya nah ini kita flashing dulu karena pada kondensor ini kan sangat tipis ya atau sangat kecil yang dilalui freon ini jadi mudah sekali untuk tersumpat ya kalau melihat dari oli kompresor tadi pekat ya jadi harus dibersihkan sampai benar-benar bersih ya supaya nantinya kinerja dari kompresor tidak berat ya ini kita flashing ya ini kita pakai cairan bensin supaya membersihkan lebih menyeluruh ya ini ini prosesnya juga seperti ini kita kasih bensin sama tekanan angin ya ini alat flashing kita buat sendiri ya nanti di video selanjutnya akan saya jelaskan sistem dari alat flashing ini jadi untuk sobat semua yang belum subscribe subscribe sekarang juga ya untuk update video terbaru dari channel ini nah ini kondisi olinya ya setelah kita bersihkan kita ambil gelas jadi kopi ya hehehe kalau kita cek analisermeter ini idealnya 5psi ya kalau dibawah 5psi kinerja kompresor nanti akan berat ya bisa jadi penggantian kondensor dilakukan jika sudah mampat ya karena nanti kompresor juga panas kalau kondensor ini mampat dan untungnya kompresor ini tidak ngorok ya kalau sudah ngorok ya pasti risih sekali ya kalau dinyalakan AC tetangga pada nengok ke pandangan kita ya hehehe dan ini bisa berlaku untuk AC mobil lainnya ya jika ada kehabisan oli terus kita bongkar olinya hitam lah itu perlakuannya sama ya seperti ini nah ini kan kita flash harus benar-benar bersih ya setelah ini selesai dipasang filter yang baru ya kemudian kompresor dinaikkan nah ini sudah kita isi freon ya kita cek kompresornya sudah otomatis cut atau belum ya nah ini posisi cut ya ini kompresor posisi putus kalau sudah dingin maksimal kompresor ini putus secara otomatis ya terkadang AC sudah waktunya service temperatur pada panel AC dimaksimalkan ya itu tidak membuat AC menjadi lebih dingin dan intinya kita memaksakan AC bekerja lebih lama ya tapi dingin juga tidak kita dapat ya karena sudah waktunya untuk di service nah ini juga sudah nampak mengempun selang karet dari AC ini nah ini filternya tadi ya nah ini kan kalau kita amati nampak butiran mengkilau ini ya ini karena kompresor sudah ada yang termakan ya bagian dari kompresor tadi di posisi stasioner jika melaju lebih kencang didapat suhu lebih rendah ya oke terima kasih sudah menonton video ini semoga bermanfaat ya jika sobat semua menyukai video ini subscribe sekarang juga ya karena subscribe itu gratis sampai jumpa di lain kesempatan tetap semangat dan salam sejuk wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati